Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Kasyanta dan pada kesempatan ini kita mau belajar tentang limit yaitu dengan mengerjakan beberapa soal limit sederhana akan kita mulai dengan soal yang pertama limit x kuadrat plus 4x x kuadrat min 4x dengan x mendekati 1 yang harus kita ketahui adalah bahwa limit itu tidak boleh menghasilkan 0 per 0 itu harus, kalau menghasilkan 0 per 0 harus dibuat bentuk lain oke, kita akan coba soal ini limit dengan x mendekati 1 x kuadrat plus 4x x kuadrat min 4x kalau kita masukkan 1 hasilnya 1 kuadrat plus 4x1 1 kuadrat min 4x1 1 plus 4 ya 4x1 1 min 4 sama dengan 5 sebar min 3 ya oke jadi untuk soal nomor 1 perlu hanya perlu dimasukkan secara subtitusi untuk selanjutnya soal nomor kedua soal nomor kedua limit x mendekati 1 min x kuadrat plus 5x dibagi x kuadrat min 2x plus 1 kita akan coba apakah ini juga hanya perlu dengan substitusi limit x mendekati 1 min x kuadrat plus 5x per x kuadrat min 2x plus 1 oke, kita masukkan min 1 kuadrat plus 5 kali 1 1 kuadrat min 2x 1 plus 1 ya terus kita hitung ini minnya tidak ikut dalam bentuk kuadrat ya minnya tidak ikut dalam kuadrat jadi min 1 plus 5 dibagi 1 min 2 plus 1 yang atas 4 yang bawah 1 1 soal berikutnya kalau ini kita masukkan 1 per 1 x 1 min 1 0 1 plus 6 kali 1 6 min 7 itu 0 berarti 0 per 0 jadi ini ini itu tidak boleh kalau kita masukkan langsung bagaimana caranya nah, coba perhatikan limit x mendekati 1 dengan x kuadrat plus 6x min 7 sebar x min 1 ya ini perlu kita faktorkan anda perhatikan prinsip dari limit dengan pemfaktoran itu adalah biar bisa dicorek atau disederhanakan coba perhatikan x kuadrat plus 6x min 7 dengan x min 1 ini yang masih atau tidak bisa dirubahnya yang bawah yang atas harus difaktorkan nah prinsip pemfaktoran adalah agar bisa dicorek agar dicorek bagaimana agar dicorek maka atas juga harus ada x min 1 oke ya nah kalau ini x ini min 1 disini ada 7 berarti disini perlu x disini perlu 7 agar ini min ini hasilnya min agar min agar menjadi min disini plus demikian yuk coba kita cek x dengan x x kuadrat x dengan 7 7x x dengan min 1 min x berarti menjadi 6 cocok ya nah yang sama kita corek oke berarti limit setelah difaktorkan itu hasilnya adalah x plus 7 tinggal dimasukkan x nya berapa 1 plus 7 sama dengan ya udah ya jadi prinsipnya agar bisa corek harus ada yang sama oke untuk soal berikutnya limit 4 min x kuadrat dibagi 3 min akar dari x kuadrat plus 5 dengan x mendekati 2 kita cek apakah ini kalau dimasukkan langsung itu hasilnya 0 per 0 atau tidak x 2 kuadrat 4 dikurangi 4 0 x kuadrat sama dengan 4 ditambah 5 9 diakar 3 oke ini kalau dimasukkan langsung itu hasilnya 0 per 0 maka penelesaiannya ini perlu di ubah dalam bentuk lain perhatikan saya punya limit x mendekati 2 dengan 4 min e kuadrat sebar 3 min akar dari e kuadrat plus 5 ini ada akar ini ada 3 3 min akar dari ini ini perlu kita kalikan dengan sekawannya yaitu 3 plus e kuadrat plus 5 ini harus sama ya jadi ini atas bawah harus sama jadi 3 plus akar dari e kuadrat plus 5 oke setelah itu kita buat atau kita hitung ini masih limit selama masih ada x itu berarti limitnya tetap ditulis sekarang yang bawah ini angkanya sama sukunya sama yang beda cuma ini min ini plus kalau terjadi seperti ini ingat ini perlu hanya kita butuh yang depan sama belakang itu 3 sama 3 itu 9 min sama min min sama plus itu min dari akar dikuadratkan itu akarnya hilang e kuadrat plus 5 sementara yang ini tetap e min e kuadrat dikali 3 min akar dari e kuadrat plus 5 oke sekarang kita konsentrasi untuk yang bawah konsentrasi yang bawah limit x mendekati 2 ya bapak perhatikan 9 min e kuadrat kalau saya buka kurungnya perhatikan saya buka kurungnya ini saya buat secara pelan-pelan min 5 ya perhatikan jadi kalau ini ada kurung ini ada min yang ada plus maka menjadi min 5 kurungnya dibuka nah ini saya tulis tetap jadi ini saya pelan-pelan tahap demi tahap biar kalian lebih jelas oke nah sekarang yang bawah nah sekarang yang bawah berarti ini yang bawah yang bawah menjadi 4 min e kuadrat ya nah yang atas 4 min e kuadrat kali 3 plus akar dari e kuadrat plus 5 perhatikan ini ini sama oke sama maka sekarang menjadi limit x mendekati 2 3 plus akar dari e kuadrat plus 5 oke kita masukkan menjadi 3 plus 2 kuadrat plus 5 berarti 3 plus akar 9 sama dengan nah oke mudah buka soal berikutnya limit x pangkat 3 plus x dibagi e kuadrat main x x mendekati 0 ini secara sekilas saja sudah kelihatan kalau x nya semua diganti 0 hasilnya 0 per 0 itu tidak boleh bagaimana agar itu bisa dikerjakan tidak menghasilkan 0 per 0 jadi kita punya limit coba ini x nya dikeluarkan dikeluarkan 1 x pangkat 3 keluar 1 menjadi x kuadrat x keluar menjadi 1 ini juga saya keluarkan x min 1 oke ya x nya sekarang dicorak ya hasilnya 1 berarti sekarang limit x mendekati 0 x kuadrat plus 1 min x min 1 coba kita masukkan sekarang 0 kuadrat 0 plus 1 0 plus min 1 sama dengan ya ini ya kalau kita masukkan hasilnya ini oke ya soal berikutnya limit akar 2 plus x min akar 2 min x dibagi x limit x mendekati 0 kalau kita masukkan itu hasilnya adalah 0 per 0 ya maka cara pengerjaannya limit x mendekati 0 akar 2 plus x min akar 2 min x dibagi x kita kalikan dengan sekawannya ini ya berarti 2 plus x plus 2 min x dibagi 2 plus x plus 2 min x sekarang yang kita perhatikan yang atas akar dengan akar akan hilang berarti masih 2 plus x min sama plus itu min ini masih 2 min x oke ini tetap akar dari 2 plus x plus 2 min x oke ya sekarang perhatikan yang bagian atas kalau kurungnya saya buka ya ini saya kerjakan pelan-pelan biar jelas 2 plus x min 2 plus x jadi min sama min itu plus 2 nya itu menjadi min yang bawah saya tulis biasa tidak saya ubah plus x plus 2 min x ini saya kerjakan tahap bertahap biar jelas asal-usulnya 2 min 2 itu 0 x dengan x itu 2 x dibagi perkalian dari x 2 plus x plus 2 min x ini bisa kecora sekarang hasilnya menjadi 2 separ 2 plus x plus 2 min x oke oke nah sudah kelihatan kalau saya masukkan langsung 2 2 plus 0 akar x 2 min 0 itu juga akar akar 2 x nya 0 oke berarti menjadi 2 separ akar x akar 2 akar 2 itu 2 akar 2 ya seper akar 2 saya kalikan dengan akar 2 hasil terakhir setengah akar 2 selanjutnya limit menekati tak teringga ya prinsip dari limit menekati tak teringga itu yang perlu dihindari adalah selain 0 per 0 tak teringga dibagi tak teringga itu gak boleh tak teringga dikurangi tak teringga itu juga gak boleh nah itu prinsipnya ingat-ingat prinsipnya nah kita mulai dengan mengerjakan soal berikutnya oke limit x menekati tak teringga 2 x kwadrat plus 1 dibagi x pangkat 3 min 4 perhatikan yang atas pangkatnya 2 x kwadrat yang bawah pangkatnya 3 x pangkat 3 nah untuk menekati tak teringga maka cara mengerjakannya adalah dibagi dengan pangkat tertinggi perhatikan kita punya limit x menekati tak teringga pangkat tertingginya berapa x pangkat 3 berarti 2 x kwadrat dibagi x pangkat 3 plus satunya juga dibagi x pangkat 3 ini yang atas yang bawah x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 min x sebar x pangkat 3 nah sekarang perhatikan untuk penyederhan penyederhan pangkat 2 dengan x pangkat 3 itu berarti masih x masih 1 di bawah berarti 2 per x yang ini tetap ini 1 min 4 seper x pangkat 3 oke yang ada x nya itu 0 0 per 0 1 min 0 hasilnya adalah 0 min 0 per 1 atau sama dengan soal berikutnya limit x mendekati tak teringga dalam kurung akar 2 x min 4 min akar x min 2 kalau ini dimasukkan langsung hasilnya adalah tak teringga kurangin tak teringga ini tidak boleh bagaimana cara mengerjakannya dikalikan dengan sekawan dari ini perhatikan limit x mendekati tak teringga 2 x min 4 di akar min x min 2 oke ini dikalikan dengan sekawannya dari ini berarti dikali dengan 2 x min 4 plus akar dari x min 2 oke ini harus sama 2 x min min 4 plus x min 2 oke sekarang kita lihat bagian atas akar dengan akar akarnya hilang berarti 2 x min 4 min x min 2 jadi kalau akar kalikan akarnya itu akarnya hilang mengapa ini min karena ini min sama plus dari sini min jadi seperti ini yang bawah tetap 2 x min 4 plus x min 2 oke kembali saya kerjakan cara pelan-pelan kalau ini saya buka kurungnya itu menjadi 2 x min 4 min x plus plus 2 jadi ini min ini plus menjadi min x ini min ini min jadi plus oke yang bawah tetap sorry ini belum yang bawah tetap 2 x min 4 plus x min 2 nah yang atas setelah saya sederhanakan 2 x sama min x hasilnya x min 4 sama plus 2 sama dengan min 2 oke sekarang perhatikan 2 x min 4 plus x min 2 coba perhatikan ini x min 2 ini 2 x min 4 tetapi disini ya disini ini dalam bentuk akar ya jadi ini x dengan ini x itu beda x nya ini x dalam bentuk akar maka yang tertinggi adalah ini oke maka cara membaginya x dibagi x min 2 dibagi x ini bukan 2 x dibagi x tapi 2 x dibagi x kuadrat mengapa karena begitu x jadi kalau saya punya x ya saya punya x kalau saya masukkan dalam akar menjadi x kuadrat ini berarti x sama dengan akar dari x kuadrat jadi kalau ini saya bagi dengan x x nya menjadi x kuadrat min 4 dibagi e kuadrat oke plus x dibagi e kuadrat min 2 dibagi e kuadrat oke sekarang langkah selanjutnya kita sederhanakan x dengan x itu 1 min ini tetap ini jadi berapa jadi 2 min x 2 min x ini tetap 1 per x ya x dengan x kuadrat ini min 2 x kuadrat nah sekarang perhatikan kalau ada x nya itu berarti 0 maka hasilnya adalah 1 min 0 ini berapa ini 0 ini berapa 0 sama dengan 1 per 0 sama dengan berapa semua angka dibagi 0 hasilnya adalah tak ter hingga untuk berikutnya limit trigonometri ya limit trigonometri yang perlu kamu catat rumusnya itu adalah limit x mendekati 0 tangan x seper x sama dengan 1 dibalik boleh dan limit mendekati 0 sin x dibagi x itu sama dengan 1 oke itu prinsipnya oke sekarang kita akan belajar tentang limit trigonometri ini limit x mendekati 0 tangan 6 x dibagi sin sepertiga x coba ini kamu pisah tangan 6 x disini sin sepertiga x agar ini hasilnya 1 ini harus kamu beri 6 x kalau bawah kamu beri 6 x maka yang atas juga harus kamu beri 6 x oke kita buat sederhana w yang bawah kita kasih 6 x berarti yang atas kita kasih 6 x nah ini nanti hasilnya 1 sekarang sin sepertiga x agar ini hasilnya 1 maka ini saya beri sepertiga x nah kalau atas saya beri sepertiga x ini harus saya beri sepertiga x ini hasilnya 1 oke x nya biaya corek hasilnya adalah 6 x 6 x 3 x 3 x 1 atau sama dengan 8 semoga soal dan pembahasannya bisa bermanfaat buat kalian dan lebih jelas lagi nantikan video-video berikutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax